Insya Allah, mohon dukungan, doa, dan dukungan dari kemasi-masi-masi-masi-masi bahagia agar majid Pondok Santren Ule Labab ini segera dan cepat diselesaikan. Ini kita melanjuti perjalanan menuju Pondok Santren Ule Labab membawa guru-guru tugas dari Pondok Santren Ule Labab. Di Kepa Sulu, Alhamdulillah, tadi subuh, kita langsung sholat subuh di sini, ini daerah Boyan. Insya Allah, setelah ini kita akan melanjut perjalanan ke Riam Menggelai, ke Pondok Santren Ule Labab. Kebetulan, saat ini kita membawa guru tugas, Alhamdulillah, anak-anak pedalaman yang sudah selesai dari Pondok Santren Alamin Prenduan Sumana Madura yang mereka akan mengabdi, mengajar di Pondok Santren Ule Labab yang ada di Kepa Sulu ini. Insya Allah, semoga ilmu mereka bermanfaat bagi agama manusia dan bangsa, terutama kepada keluarga dan Pondok Santren di Ule Labab yang mana mereka akan membagikan ilmu-ilmu mereka, memberikan manfaat kepada ilmu-ilmu mereka, dan memberikan suasana baru ke Pondok Santren Ule Labab. hasil ilmu yang didapatkan dari Pondok Santren Alamin Prenduan Sumana Madura. Insya Allah, perjalanan saya habis dari Riam Menggelai, saya akan ke Piasak. Setelah dari Piasak, saya akan ada jadwal di Sintang. Insya Allah, setelah dari Sintang baru pulang ke Pontianak lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita melanjuti perjalanan menuju Pondok Santren Ule Labab, membawa guru-guru tugas dari Pondok Santren Alamin Prenduan Sumana Madura. Kita lagi mindahkan barang-barang kita. Kita bawa Al-Quran, bawa buku untuk perpustakaan, bawa sejadah, bawa rehal untuk mu'alaf-mu'alaf yang ada di Riam Menggelai. Alhamdulillah, kita bawa bantuan untuk mu'alaf-mu'alaf dan Pondok Santren Ule Labab. Perjalanan menuju Pondok Santren Ule Labab di Riam Menggelai. Jalan-jalan turun naik kurung. Ini masih jalan bagus. Jalan-jalan turun naik kurung. Masih bersama 5,5-6-3-6. Jalan-jalan turun naik kurung. Jalan-jalan turun naik kurung. Morvan-jalan turun naik kurung. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi masih di desa jadi baru bisa menancap seperti ini semoga dari kaum musim-musim berbahagia ada yang mau meluangkan menyisikan hartanya rezekinya untuk pembangunan ulil albab ini bisa langsung ke terutama di kebas bulu bisa langsung ke lokasi mengantar barang-barangnya pos penjaga santri pintu masuk pondok santri ulil albab kita jalan kaki masuk pondok ulil albab nah itu asalama putri putra asalama putra halo guys kita tadi tur di ulil albab masih bersama saya ini gadung serbaguna sana-sanawiyah ujung sana aliyah terus ujung lagi asalama putri assalamualaikum alhamdulillah situation dan kondisi pondok santrin kita yang kita tempuh dari kemarin siang alhamdulillah sekarang telah tiba dengan selamat pahala itu Itu ada kolam ikan Itu mobil masuk di asrama putri Sekarang kita akan menyaksikan Ini Ustadz Mekel Yang ini Ustadz Perdaus Ngomong apa Ust? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Kita telah sampai di tujuan Kita yaitu Pondok Ulil Albab Yang telah kita tempuh dari kemarin Satu hari perjalanan hingga sekarang Alhamdulillah kita telah sampai Satu hari satu malam Satu hari satu malam Alhamdulillah kita telah sampai Dan kita sedang melihat Mengecek kondisi dan keadaan bagaimana Pondok pesantrim tersebut Ini Sanawiyah Ini Sanawiyah Sanawiyah Kita akan masuk di Pondok Di asrama putri Ini punya Ustadz Paling kalian nginap sini Kita akan masuk ke Gedung Asrama putri Selamat datang di Pondok Pesantrim Ulil Albab Yang menggelai Ahlamu Assalamu Wa Marhaban Bi Hudurikum Timahat Al-Wudul Al-Bad Halisnya Ya Oh Ya seperti ini Ini sekarang Sekitariyat Ini adalah karya Karya santu ibatik Yang kita lihat Sekitariyat Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.